Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Soal selebrasi buka baju, Emma Dialo lupa sudah kena kartu kuning. Pemain muda Manchester United, Emma Dialo mengaku lupa sudah terkena kartu kuning saat merayakan gol dengan membuka jersey kontra Liverpool pada babak perempat final Piala FA di Ultra World minggu 17 Maret. Dialo tak bisa menutupi kekecewaan karena diusir wasit karena selebrasi yang dilakukan. Namun pemain 21 tahun itu tetap bisa tersenyum karena The Red Devils menang berkat golnya. Saya lupa kartu kuning pertama, saya sangat kecewa untuk itu. Kartu merah tetapi yang terpenting buat saya adalah menang dan melawan tim besar seperti Liverpool merupakan momen yang besar buat saya. Ucapnya seperti dilansir dari Daily Mail. Semua orang mendatangi saya dan mengucapkan selamat, saya ingin berterima kasih kepada semuanya, para fan luar biasa sepanjang pertandingan. Ia melanjutkan. Dialo mendapatkan kartu kuning pertamanya pada menit ke-116 saat babak kedua perpanjangan waktu. 7 menit berselang atau pada masa injury time babak kedua, Dialo mencetak gol yang membawa MU unggul 4-3 atas Liverpool. Dialo mencetak gol lewat tembakan menyusur tanah setelah menerima umpan Alejandro Garnacho lewat skema serangan balik. Begitu bola bersarang ke gawang The Reds, Dialo berlari ke arah superter lalu melepas jersey yang dipakainya. Aksi Dialo ini membuatnya dapat hukuman kartu kuning dari wasi John Brooks. Karena sudah menerima dua kartu kuning, mantan pemain Atalanta itu harus menerima kenyataan pahit diusir dari lapangan permainan oleh sang pengadil. Meskipun kebobolan tiga kali, Andre Onana tetap layak dapat pujian. Tiga gol bersarang di gawang Andre Onana pada laga Manchester United versus Liverpool di piala FA. Meskipun begitu, Andre Onana tetap layak dapat pujian karena tampil cukup impresif pada laga itu. Jika laga berakhir pada babak pertama, Andre Onana mungkin akan jadi biang kerok karena kebobolan dua kali. Namun melihat keseluruhan laga, walau kebobolan tiga kali, Onana dinilai tetap layak dapat rasa hormat. Kebobolan tiga gol dalam satu laga jelas catatan yang buruk bagi seorang keeper. Hal itu juga berlaku pada Andre Onana di laga lawan Liverpool, keeper asal Cameroon itu kebobolan tiga kali. Jika hanya dilihat dari sudut pandang jumlah kebobolan, performa Andre Onana memang buruk. Namun, jika ditelisik lebih jauh, Andre Onana sejatinya tampil cukup bagus. Jika bukan Andre Onana yang berdiri di bawah mistar, United mungkin kebobolan lebih banyak pasalnya jumlah cek tatan penyelamatan Andre Onana luar biasa. Dia bikin empat penyelamatan sepanjang duel lawan Liverpool. Andre Onana adalah seseorang yang sangat saya hormati dan saya mengucapkan selamat kepadanya atas apa yang dia lakukan dan komitmennya terhadap timnya, ucap legenda sepak bola Afrika Elhajidio pada Kanal Plus. Sejauh ini, performa Andre Onana memang belum stabil, namun catatan statistik Andre Onana tidak buruk. Andre Onana telah membuat 104 penyelamatan dari 28 laga dengan 8 kali nirbobol. Jurgen Klopp sewat dan sebut pertanyaan wartawan bodoh usai kalah dari Manchester United. Setelah pertandingan, Jurgen Klopp harus menjalani interview dengan beberapa awak media. Salah satunya adalah media asal Norwegia, yakni Vsport One. Sebuah pertanyaan lantas diajukan pada pria asal Jerman tersebut. Biasanya, intensitas menjadi identitas permainan Anda, jadi mengapa hal itu terlihat sulit pada Extra Time? Tanya wartawan Vsport One. Klopp dengan wajah yang terlihat tidak nyaman, lalu memberi jawaban di luar dugaan. Saya rasa ini pertanyaan yang agak bodoh. Kami bermain, saya tidak tahu berapa banyak laga baru-baru ini, saya tidak tahu persisnya berapa laga yang dimainkan United. Kata Klopp. Saya sangat kecewa dengan pertanyaan itu, tetapi Anda berpikir, tentu saja itu bagus. Sambungnya, setelah mendapat jawaban mengejutkan dari Jurgen Klopp, sang wartawan melanjutkan sesi interview. Dia mengajukan pertanyaan lain yang terkait dengan jawaban Klopp. Jadi, terlalu banyak pertandingan yang dimainkan ya? Katanya. Klopp lantas memberi jawaban singkat sebelum akhirnya meninggalkan sang wartawan. Sebelum mengakhiri sesi wawancara itu, Klopp sempat menopuk pundak wartawan yang bertanya padanya. Ayolah, Anda jelas tidak dalam kondisi yang baik dan saya tidak merasa gugup denganmu. Kata Klopp. Sering jadi super sub, skuad McTominay bakal dijual MU? Di musim ini, McTominay memainkan peran yang penting di skuad Manchester United. Sang gelandang kerap menjadi pembeda saat masuk sebagai pemain pengganti. Performa apik McTominay ini mengundang minat beberapa klub Inggris. Sejumlah klub IPL dilaporkan berminat untuk merekrut sang gelandang di musim panas nanti. iPaper Sport melaporkan bahwa MU tidak akan menghalangi kepergian McTominay. Mereka berencana untuk menjual sang gelandang di musim panas nanti. Menurut laporan itu, MU memasukkan nama McTominay dalam daftar jual mereka di musim panas nanti. Mereka menilai performa McTominay cenderung biasa saja, ia sangat bisa digantikan oleh pemain lain. Itulah mengapa MU siap mendengarkan tawaran yang masuk untuk sang gelandang di musim panas nanti. Kontrak sang gelandang di Ultra World hanya tersisa satu tahun lagi. Namun MU dikabarkan akan mencoba untuk menjualnya dengan harga yang cukup tinggi. Setan Merah dilaporkan berharap bisa mendapatkan sekitar 30 hingga 40 juta pounds untuk penjualan pemain tim naskot landia tersebut. Menurut laporan yang sama, ada satu klub yang dilaporkan berminat untuk menggunakan jasa McTominay di musim panas nanti. Klub itu adalah West Ham United, di mana The Hammers sempat mencoba menawar McTominay di tahun 2023 kemarin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!